Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walhamma ba'du Baik sahabat keluarga muslim kembali di lomba tartil Al-Quran Dan Alhamdulillah kita sudah memasuki di episode ke 7 Dan kita akan menampilkan 9 peserta Alhamdulillah masih bersama usad kita Al-Usad Khairul Anhar, Hafidullahullah Ta'ala Kita sapa kembali, Assalamualaikum Ustad Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, tetap semangat Ustad ya Insya Allah tetap semangat Masya Allah Baik sahabat semua, seperti biasa kita akan membagi ke 3 sesi Setiap sesi ada 3 peserta Dan di sesi pertama kita akan menampilkan Yang pertama yaitu adalah Rahmat Abu Alif dari Lubuk Pakam di Liserdang Kemudian ada Ali Abidin Hakim dari Seirampah Kemudian ada Alif dari Medan Dan berikut kita akan tampilkan ketiga peserta tersebut A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah الذي أنzala على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينظر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أنظم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينزر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم عجرا حسنا ما كفين في أبدا وينزر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كَمُرُدْ سَكَلِنَا تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِنِ إِيَا كُولُونَ إِلَّا كَلِبَا Ya Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama tiga penampilan dari peserta di sesi pertama ini dan kemudian kita akan mendengarkan koreksian dan penilaian dari ustad kita dan kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومولاه وبعض sahabat keluarga muslim pemirsa salam tv yang dirahmati Allah kita akan melihat bagaimana penilaian terhadap tiga penampilan yang sudah ditayangkan tadi pertama ada saudara rahmat Abu Alif agaknya saudara rahmat ini yang tertua diantara semua peserta yang ikut tapi saya apresiasi semangatnya apresiasi semangatnya beliau datang dari lubuk pakam lubuk pakam dari serdang membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5 barakallahu fikum saudara rahmat Abu Alif penilaian saya bacaan sudah bagus dan tenang membaca Al-Quran dengan tenang makharijul huruf sudah bagus hanya perlu banyak latihan pada bab gunnah kapan saja memberi gunnah disini catatan saya pada saat perlafalan itu kurang gunnahnya dimana ada huruf mim sukun bertemu dengan mim jadi diberi gunnah yang rata dia antara satu gunnah dengan gunnah yang lain jangan yang satu lebih pendek daripada yang lain itu saja tidak ada catatan yang lain hanya pada pasal gunnah saja kemudian untuk yang peserta yang kedua saudara Ali Abidin Hakim berasal dari Serampah membaca surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 secara umum bacaannya juga sudah bagus hanya pada saat melafalkan huruf Ta saat Ta'awud sama dengan beberapa peserta yang lalu saya mengistilahkannya sepertinya huruf Ta itu mau ditelan jadi sebenarnya tidak perlu bertakal Luf seperti itu kalau memang sifat huruf Ta itu seperti itu maka haruslah sama di sini dan di sana maksudnya ketika Ta'awud membacanya syaih T suaranya T nanti ketika sampai pada misalnya sama nah yang saya perhatikan teman-teman yang saat mengucapkan huruf Ta itu seperti yang saya praktekkan tadi nyatanya ketika menghadapi huruf Ta berbaris Fathah di tempat-tempat yang berbeda di dalam Al-Quran itu tidak sama pelafalan huruf Ta nya ini menunjukkan ketidak konsistenan makhrajnya seperti itu berarti ada yang salah seperti itu nah kadang-kadang saat mengucapkan Ta itu ada ada matnya diikuti dengan mat dia dibaca T syaitunir rajim tapi begitu nanti sampai kepada ihdina siratul mustaqim tidak seperti itu lagi buninya bukan siratul mustaqim tidak ini menandakan ketidak konsistenan pada pelafalan huruf Ta maka sebenarnya Ta itu sama tempat keluarnya dengan huruf Ta hanya dia memiliki sifat yang berbeda ya kalau huruf Ta Ta itu ujung lidah kita melekat pada pangkal gigi seri tempat gusi dimana gigi seri itu tumbuh udah namun tengah lidah kita atau bagian pangkal lidah kita itu menekan ke atas dengan sendirinya ketika kita keluarkan udara atau suara dari dalam rongga paru kita maka akan muncullah suara yang kedengarannya seperti O bukan bibir yang membentuknya tetapi memang karena lidah kita yang di dalam itu mengangkat ke atas Ta Ta seperti itu jadi bukan Ta bukan bukan lidah itu mau ditelan kalau saya mengistilahkannya jadi perlu belajar lagi makharjul huruf yang tepat untuk saudara Alif dari Medan yang membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5 juga ada beberapa catatan tentu saya mengapresiasi semangatnya semangatnya sudah bagus namun pada saat mengucapkan ta'awud sama huruf airnya juga kedengaran terganti menjadi wow yang bertanda sukun itu keliru maka harus diucapkan dengan benar kemudian pada saat sampai kepada kalimat Alkitabah dibaca kepanjangan ya kepanjangan kitabah itu terlalu panjang cukup dua harakat saja ya dua harakat saja kemudian pada pelafalan kata yang itu tuk luyunzira 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 Baksan syadida Kedengarannya huruf Zai pada kalimat Liyunzira diganti menjadi Liyunzira Zai Huruf zal pada Lafaz atau kalimat Liyunzira terganti menjadi huruf Zai dan ini keliru Kemudian pada saat Membaca Min ilmi Ini seharusnya ada Gunnah tapi tidak dibaca dengan Gunnah Kemudian Pada lafaz Lahum bihi Itu ada Ikhfa syafawi Mim sukun bertemu dengan Ba seharusnya dia disana Ada gunnah tapi tidak dibaca Dengan gunnah tentu ini Keliru Ini catatan untuk tiga peserta yang sudah tampil Barakallahu fikum Ya baik masya Allah sahabat semua Tiga peserta di sesi pertama Kita akan menampilkan kembali Namun kita rehat terlebih dahulu Jangan kemana-mana Tetap di Lomba Tartil Al-Quran Sahabat keluarga muslim kembali di Lomba Tartil Al-Quran Di sesi kedua kita akan menampilkan kembali Tiga peserta Yang pertama ada Tiga peserta asiyah Radhi Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmaah кто-seer Al-Fatihah 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 Ini pada Juga jangan berlebih-lebihan saat melafalkan Yang saya dengar Pada bacaan ini tadi Seperti diberi Sakta Ini Ini termasuk Kedalam kelompok Karena huruf Berada di tengah-tengah kata Yang tidak mungkin kita berhenti disitu Tidak mungkin wakaf disitu Maka sini sudah pasti masuk ke dalam kelompok Kalqalah surah Maka dia cukup dibaca Wa ala alladhina yutikunahu Fidiyatun Ta'amu miskin Fidiyatun Ya Fidiyatun Kalqalahnya kecil saja Itu catatan untuk Saudara Ardian Syafi'i Untuk saudari Hafsah Nur Syafiyah Harun Dari Bandung Secara umum bacaannya sudah Bagus Hanya Kelihatannya Perlu latihan Pernafasan ya Supaya Tidak Terkesan pendek Nafasnya Saya melihatnya tadi kok Seperti Kelelahan ya Betul Ayatnya ini memang Ada beberapa Kalimat yang Mengandung unsur Mat Yang panjang Mat Wajib Mutasil ya Maka perlulah Dipersiapkan sebelumnya Pernafasan yang Yang cukup Dan itu perlu banyak Banyak latihan Matnya sudah Bagus Gunahnya sudah Bagus Tinggal lagi Adik kita ini Perlu banyak latihan Mengolah Nafasnya ya Supaya membaca Al-Quran Lebih Lebih tenang lagi Tidak ada Koreksian untuk Bacaannya Menurut saya Sudah Bagus Peserta berikutnya Tersnama Abdurrahman Qah Tan Dari Lombok Timur Ya Penampilannya sudah Bagus Suara juga Bagus Pemilihan tempat Sudah bagus Hanya sepertinya Menggunakan suara Hidung Bukan suara yang Alami ya Suara yang Biasa Nah Ini Kalau kita selalu Menggunakan suara Hidung Nanti kita akan Memunculkan Hunnah Pada tempat-tempat Yang semestinya Di sana Tidak ada Hunnah Maka ini perlu Berhati-hati Untuk bacaannya Semuanya Menurut saya Sudah Bagus Hanya suara Hidung Saja Itu tadi Yang berpotensi Menimbulkan Hunnah Pada tempat-tempat Yang tidak Ada Hunnah Demikian Untuk Semua Peserta Yang tiga orang Ini Barakallahu Fikum Baik Masya Allah Alhamdulillah Itulah tadi Penilaian Untuk ketiga Di sesi terakhir Masih ada Tiga peserta Dan Tentunya kita harus Rehat kembali Tetap Di lomba Tartil Al-Quran Baik sahabat Semua Kembali Di lomba Tartil Al-Quran Di sesi terakhir Kita akan Menampilkan Kembali Tiga Peserta Yang pertama Ada Hayyaro Nafisa Riyadi Di Medan Yang membaca Surah Al-Muluk Satu sampai Tiga Kemudian Ada Mahira Fakhruddin Dari Aceh Yang membaca Surah Al-Muluk Satu sampai Tiga Kemudian Ada Maimunah Hanun Dari Tanjung Morawa Deli Serdang Yang membaca Surah Al-Muluk Ayat Satu sampai Tiga Dan Kita akan Melihat Terlebih dahulu Penampilan Berikut ini Al-Muluk 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Semangat Terima kasih untuk kedua orang tuanya Dan untuk semua peserta Saya juga ucapkan terima kasih Untuk semua orang tuanya Dan para guru yang telah melatih mereka Tentu itu menjadi Satu amal soleh yang Semoga Allah menuliskannya akan Kelanjutan terus kebaikannya Adik Mahirah Fakhruddin yang membaca surah Al-Mulk Ayat 1 sampai 3 Saat kasih penilaian suaranya sudah bagus Pernafasannya juga sudah bagus Dan kelihatannya dia membaca dari hafalan Bukan melihat ke mushaf Hanya yang menjadi catatan Seperti itu ya Itu namanya safir Apalagi sampai kedengaran seperti huruf S Tafawuds Nah itu ada beberapa orang yang membaca Nah kemudian adik Mahirah Barakallahu fik Yang menjadi catatan penting disini adalah Basar dibaca menjadi basar Huruf Saat berganti menjadi sin Ini perlu berhati-hati Jangan sampai mengganti huruf Kata basar Dibaca Menjadi huruf sin Tentu ini keliru Tapi begitu pun banyaklah latihan Khususnya di hadapan Di hadapan guru Agar bisa langsung dikoreksi Untuk peserta yang terakhir Ada adik kita Maimunah Hanun Berasal dari Tanjung Merawa Membaca surah Al-Mulk Ayat 1 sampai 3 Penilaian Ustadz disini Bacaannya sudah bagus Saya sangat apresiasi Pemilihan tempat dimana Tidak ada orang berlalu-lala Di sebuah sudut Di rumahnya itu sudah sangat bagus Membaca dengan tenang Mengatur pernafasan dengan baik Ini sudah bagus Makharijul huruf Diucapkan dengan jelas Tidak ada catatan atas bacaan Kecuali apa yang sudah saya sampaikan Bahwa bacaan sudah bagus Dipertahankan Dan terus ditingkatkan Supaya kelah nanti Mudah-mudahan bisa mengajari orang lain Untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar Inilah secara umum penilaian untuk Ketiga peserta yang terakhir Barakallahu fikum jami'an Baik Masya Allah Alhamdulillah Semua peserta telah diberikan Koreksian dan juga penilaian Baik Sahabat semua Insya Allah kita akan bertemu kembali Di episode berikutnya Dan Ustadz masih banyak peserta Yang insya Allah Akan kita tampilkan kembali Baik Sahabat semua Untuk pertemuan ini Kita akhiri dengan doa Kepalatul Majlis Subhanakullahi wabihamdika Asyadu ala ilahi lantas Sekurka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!